nomor 2 nomor 2 kita diminta untuk mencari informasi it can be inferred from the passage artinya ya inferred itu hal yang tidak hal yang diketahui dengan membaca dengan memberikan sedikit analisis atau tetap memahami teksnya dengan lebih detail gitu inference inference namanya it can be inferred from the passage that the rhinoceros is oke rhinoceros, badak ini akan membuat kita gampang karena kita tahu bahwa badak atau rhinoceros di teks tadi hanya muncul 1 kali masih ingat di paragraf kemana? coba kita kembali ke soal dulu ya oke rhinoceros begitu kita tahu kata kunci yang ini kita cari kita langsung scanning aja langsung mencari dimana kata itu muncul munculnya disini rhinoceros the hippopotamus the hippopotamus, kudanil is the third largest land animal adalah hewan darat terbesar ketiga nomor 3 smaller only than the elephant and the rhinoceros berarti hanya gajah dan badak lah yang lebih besar daripada hippopotamus berarti urutannya satu gajah dua badak tiga baru kudanil oke oleh karena itu kita ke soal yang pasti salah yang mana apakah badak itu lebih kecil daripada hippo daripada kudanil? tidak karena malah terbesar kedua kan urutannya tadi gajah rhino badak baru hippopotamus jadi nomor 1 eh nomor A salah equal in size to the elephant apakah badak disebut lebih sama ukurannya dengan gajah? tidak masih lebih besar gajah hybrid of the hippo and the elephant apakah campuran peranakan campuran hippo kudanil dan gajah ya ini memang ngawur sih oke berarti kita tahu A tidak salah B salah C salah otomatis D kita buktikan one of the two largest types of land animals satu dari dua hewan terbesar ya hewan darat terbesar land animals oke dua hewan darat terbesar kan gajah dan rhino gajah dan badak nah berarti ini benar sip oke oke oke